Intro Memperingati Hari Anak Nasional 2022 dengan mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Maju Sebanyak seribu anak sekolah menghadiri dan mengikuti senam bersama di Alun-Alun Wonosari pada hari Jumat pagi 29 Juli 2022 Peserta sendiri terdiri dari Anak SD, SMA, SNK, Pondok Pesantren, Forum Anak Kabupaten, dan Forum Anak Kelurahan Anak dengan disabilitas dan dari Panti Asuhan Intro Asti Wijayanti selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan dalam laporannya pada Hari Anak Nasional ini adalah sebuah momentum untuk mengunggah kepedulian dan partisipasi seluruh komponen bangsa Ia juga menyampaikan anak-anak yang ada saat ini memegang peranan strategis ketika 100 tahun merdeka di tahun 2045 menjadi generasi emas yang berkarakter, cerdas, sehat, unggul, berkarakter, dan dalam sukacita yang bersendikan kepada nilai-nilai moral yang kuat Kegiatan ini adalah salah satu rangkaian dalam peringatan Hari Anak Nasional 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Selain itu, turut hadir dalam mengikuti senam yakni Forkopimda seluruh Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanta berharap dalam Hari Anak Nasional ini anak-anak menjadi generasi emas yang tangguh, cerdas, dan berkarakter Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Haji Sunaryanta Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Haji Sunaryanta berharap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton